Unit reskrim Polsek Lumbang, Probolinggo, meringkus seorang penadah pembalakan liar. Kini polisi tengah memburu tujuh pelaku penebangan kayu sono keling di hutan lindung milik perhutani. Tersangka penadah kayu sono keling curian yakni T, warga Dusun Curahwangi, Desa Kejamatan Sukapura, Probolinggo. Tersangka ditangkap di rumahnya bersama sejumlah barang bukti potongan kayu sono keling. Kayu curian itu dibelinya dari seketujuh tersangka pelaku penebangan di petak 10L Blok Loroan, Desa Boto, Kejamatan Lumbang, seharga 6,7 juta rupiah. Kini ketujuh pelaku penebangan tengah menjalani atau menjadi buruan polisi. Akibat pencurian ini negara dirugikan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah. Setelah kita mendapat laporan dari perhutani, kita juga mencari melalui jejak-jejak yang ada di TKP. Ternyata setelah diketahui lokasi daripada penyimpanan kayu tersebut, sehingga kita melaksanakan kegiatan melakapi administrasi, setelah itu melaksanakan penangkatan. Karena satu ya, memang populasi kayu sono keling memang sangat langgan dan perhutani pun saat ini tidak menembangkan kayu itu. Dan untuk surat-menyurat, keapsaan kayu sono keling pun harus mengetahui dari BKFJS. Yang antara 25 sampai 27 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!